Bab 1379. Seseorang hancur karena kemampuannya mengundang keserakahan orang lain. Mereka mengangguk bersama. Mereka tidak bisa melupakan adegan itu. Kaisar Shwiden dan Larissa Thorne segera bergegas di mana lokasinya. Bawa kami ke sana. Dia sudah pergi. Dia memperingatkan kita untuk tidak mengikutinya, kalau tidak dia akan membunuh tanpa ampun. Raut wajah beberapa orang ini terlihat buruk. Benar juga. Kaisar Shwiden terlihat seperti balon yang mengempis. Kakek, tapi ini pertanda bagus. Setidaknya hal ini membuktikan bahwa Tuhan ini berada di Arnemia. Kita memiliki peluang besar untuk menemukannya. Kata Larissa Thorne. Kaisar Shwiden bertepuk tangan dan berkata, benar sekali. Oke, kalian telah berjasa. Kalian semua akan diberi hadiah. Kaisar Shwiden menunjuk pada beberapa orang dan berkata. Mereka sangat gembira. Mereka hampir saja mati, tapi ternyata menjadi berkah terselubung. Saat ini, tidak ada yang akan membahas Nathan Clark lagi. Kirana tidak peduli siapa Tuhan muda itu, selama Nathan baik-baik saja, dia baru akan tenang. Shade dan yang lain kesal setengah mati. Bersusah payah membuat Nathan datang, tapi terhalang hal sebaik ini. Nathan Clark, kamu sangat beruntung, bisa-bisanya kamu kabur begitu saja? Shade dan yang lain menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah itu, Kaisar Shwiden dan yang lain tinggal di rumah Andersen. Keluarga Andersen berada di puncak. Setiap hari, tokoh-tokoh besar dari seluruh Neslandia datang berkunjung. Nathan telah menyelidiki aliansi revolusi kebebasan. Namun, kabar baik datang dari Gandala, obat sakti yang diselamatkan sebelumnya sudah siap. Ini akan dibagikan kepada orang-orang yang berjasa pada Neslandia. Orang berjasa seperti Hugo Joanno lebih membutuhkan obat ajaib ini. Jika kesehatan dan kehidupan mereka terjamin, maka mereka akan mendatangkan manfaat untuk lebih banyak orang. Ini adalah kekayaan besar Neslandia. Selain itu, Nathan dan yang lain yang membunuh musuh di medan perang sangat membutuhkan obat semacam ini. Ini disebut, bahan baja bagus digunakan pada bilah pedang. Harus mendapatkan dampak maksimum dari obat sakti ini? Ketika pemerintah Neslandia mengumumkan bahwa obat ini diperuntukkan untuk menghadiahi para pahlawan, semua orang tidak keberatan. Bahkan jika Nathan mendapatkannya, semua orang tidak keberatan. Lagipula, pria ini pernah menumpahkan darahnya untuk Neslandia. Bagaimana mereka tahu bahwa Nathan sekarang di Amdia memberikan kontribusi besar untuk Neslandia? Bahkan bisa dikatakan memiliki jasa terbesar nomor satu. Dia pantas mendapatkan hadiah ini. Karena penghargaan untuk orang-orang berjasa kali ini dilakukan terbuka. Jadi semua orang bisa melihatnya. Fakta bahwa Nathan mendapatkan obat sakti dengan cepat diketahui oleh keluarga Andersen dan Pramana. Menurut kabar burung yang aku dapat, efek obat ini benar-benar berlebihan. Menghidupkan kembali orang mati bisa membantu orang hidup lebih lama, apalagi memperpanjang umur. Itu benar. Bahkan selama masa percobaan, obat tersebut secara langsung menghidupkan kembali 10 orang mati. Obat ini dibagikan kepada orang-orang itu untuk menyelamatkan hidup mereka. Benar, benar. Obat ini konon tak ternilai harganya. Ada orang asing yang bersedia menukarnya dengan sebuah pulau. Shadei dan yang lain semakin melebih-lebihkan, hampir memuja obat ini setinggi langit. Memang benar itu memiliki efek pemulihan yang cepat dan memperpanjang umur. Tapi menghidupkan kembali orang mati jelas berlebihan. Tidak mungkin ada efek seperti itu? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Namun, dunia luar menyebarkan berita obat itu seperti sebuah mukjizat. Bahkan ada desas-desus bahwa banyak orang akan datang untuk merebutnya. Nakan Kelat punya obat semacam itu? Kata Nenek. Ya, Nathan juga mendapatkannya. Semua orang berkata. Percuma orang semacam Nathan Clark memiliki obat ini, aku berikan tugas pada kalian ambil obat itu. Persembahkan kepada kakakku. Kakak pasti akan bahagia, jasa ini akan menjadi milik kalian. Kata Nenek. Ketika semua orang mendengarnya, mata mereka berbinar. Bab 1380 Bangkrut pun harus mendapatkannya. Jika mereka mempersembahkan obat semacam ini kepada Kaisar Shui Dan, masa depan mereka terjamin. Sekarang mereka mengandalkan Nenek, meminjam nama Wangsa Shui Dan. Tapi sebenarnya hubungan ini tidak terlalu erat. Tetapi jika mereka mempersembahkan obat ini, mereka akan memiliki hubungan langsung dengan Wangsa Shui Dan. Tidak perlu lagi meminjam nama. Keluarga Andersen dan Pramana akan menjadi bagian dari Wangsa Shui Dan. Bisa melindungi kedua keluarga mereka selama 100 tahun, atau bahkan ratusan tahun tanpa khawatir. Ini adalah impian seumur hidup Philip Andersen dan Mulan. Ini akan menjadi perubahan besar. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mengepalkan tangan dengan erat. Setiap orang sudah memiliki ide di hati mereka. Nenek, aku jamin akan mendapatkan obatnya. Selain itu, percuma jika Nathan Clark mendapatkan obat ini. Kualifikasi apa yang dia miliki? Semua orang berkata, Oke, kalau begitu aku bisa tenang. Jika mendapatkan obatnya, aku yakin kakakku akan sangat senang. Kata Nenek. Begitu obat sakti ini keluar, semua orang ingin mendapatkannya. Terutama mereka yang memiliki jabatan tinggi dan berbobot seperti Kaisar Shui Dan. Mereka sangat menginginkannya. Namun, baru saja Nathan menerima hadiahnya, beberapa orang langsung mendatanginya. Kali ini, semua orang bersikap sopan. Semua orang menyapa Nathan dengan ramah dan hangat. Menanyakan kondisi fisiknya. Bahkan Mulan dan Philip Andersen telah mengubah sikap mereka secara drastis. Ini tidak mungkin terjadi sebelumnya. Kalian datang untuk obat ini, bukan? Nathan mencibir. Bukan hanya itu, kami datang terutama untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah mendapatkan hadiah tertinggi. Mulan dan yang lain tertawa. Terima kasih. Mulan dan yang lain saling memandang. Lalu Mulan bertanya, Nathan, mana obatnya? Bisakah kita melihatnya? Nathan menggelengkan kepala tak berdaya. Benar saja, ekor ubah mereka langsung terlihat. Orang-orang ini tidak akan datang kepadanya dengan niat baik. Obatnya aku simpan dengan rapat, tidak bisa dilihat. Nathan langsung menolak. Ekspresi Mulan berubah, dia terus bertanya sambil tersenyum. Nathan, apa rencanamu untuk obat tersebut? Atau kamu telah menghabiskan obatnya? Nathan memutar matanya dan berkata, Aku baru saja mendapat hadiahnya, kalian langsung datang. Aku tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Nathan, baguslah kalau begitu. Obat ini berikan saja padaku. Aku akan membelinya. Tidak peduli berapa harganya. Mulan dan yang lain mengerahkan segalanya. Walau bangkrut juga harus mendapatkan obat ini. Menjadi anggota wangsa Shui Dan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Betul, kamu buka saja harganya. Kami sangat tulus menginginkannya. Philip Anderson dan Dennis Pramana mendesak. Mereka harus mendapatkan obatnya. Mata semua orang tertuju pada Nathan. Tidak dijual. Nathan dengan tegas menolak. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan, tidak akan dijual. Semua orang terkejut. Dengan cepat mereka sadar. Mereka telah salah. Nathan tidak kekurangan uang. Sekalipun tubuhnya seperti ini, tapi dia tidak akan kekurangan uang. Masih ada Dewi Perang yang melindungi bisisinya. Hidupnya benar-benar tanpa kekhawatiran. Semua orang saling memandang. Mulan teringat sesuatu, berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa memberikan syarat. Syarat apapun boleh. Ya, selama kamu bisa memberikan obatnya pada kami, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Philip Anderson terlalu bersemangat hingga sudah mulai menggosok tangannya. Yang lain bahkan sedikit terengah-engah. Terutama generasi muda. Mereka sangat mendambakan memiliki label identitas wangsa Shui Dan. Hanya saja Nathan tidak menghiraukan dan tidak menjawab. Saat ini, Dennis berkata, begini saja, Nathan. Asalkan kamu memberikan obatnya, kami akan mempertemukan kalian sekeluarga. Bersambung